Sorotan lain saudara Kapolsekobodo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur diduga memukul Sekuriti Bank. Meski sudah berdamai, polisi tetap memproses secara etik oknum Kapolsek tersebut. Menurut Sekuriti Bank yang menjadi korban, kejadian bermula ketika Kapolsekobodo masuk ke dalam ruang ATM menggunakan helm. Melihat hal itu, Sekuriti Bank memintanya untuk melepas helm. Tak terima dengan teguran tersebut, Kapolsekobodo AKP Ivans memanggil korban dan memukulnya. Pelaku kemudian menggiring korban ke kantor Polsek dan kembali memukul korban. Kapolres Manggarai Barat menegaskan akan menindak tegas anggotanya. Salah sampai beberapa kali, sudah tersulutlah emosi saya. Tapi saya sudah mengerti kalau saya salah dan saya minta maaf. Kapolsekobodo ini tadi kan ada dugaan bahwa selain dipukul di ruangan masing-masing, apa juga melakukan perangkat rayaan di jalan maupun di dalam ruangan tahanan? Enggak, di depan situ aja di jalanan. Saya menyayangkan kenapa sampai terjadi peristiwa tersebut. Upaya yang sudah kita lakukan ini dari setropan sudah sedang proses sekarang mendalami. Karena ada ketentuan berbawah ketika seorang anggota Polri melakukan pelanggaran. Nah itu sanksinya tuh. Tidak ada ke disiplin atau pada etik. Dan kalau korban melaporkan tidak pedangannya, ya sebenarnya kita proses tidak lanjutin.